Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa puluhan orang dari berbagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup beruncuk rasa. Di depan kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BBK SDA Jawa Barat pagi tadi, Masa menyatakan menolak penurunan status Papandayan dan Kamojang dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam atau TWA. Dengan membawa karton dan spanduk bertuliskan kecaman, puluhan orang dari berbagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup beruncuk rasa di depan kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BBK SDA Jabar kamis pagi. Masa menyatakan penolakan mereka terhadap penurunan status Gunung Papandayan dan Kawa Kamojang dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam atau TWA. Melalui orasi mereka, Masa pun meminta pemerintah mencabut surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang menyatakan penurunan status kedua Cagar Alam tersebut. Seperti yang dinyatakan salah satu perwakilan Walhi Jawa Barat, Deddy Kurniawan. Tepat pada 14 Februari Kamis ini, pihaknya menyampaikan rasa cinta dan aspirasi mereka kepada BBK SDA Jabar. Cinta dan kasih sayang itu bukan berurusan dengan manusia saja. Kami mencintai makhluk hidup yang ada di Cagar Alam. Ada Flora dan Pauna yang statusnya akan pasti terganggu dan punah diakibatkan oleh perubahan status fungsi kawasan. Pada saat Cagar Alam itu masih berdiri dan statusnya tetap Cagar Alam. Sesuai dengan undang-undang, tidak ada satupun orang yang boleh masuk tanpa izin dari pemerintah. Tetapi kalau Taman Wisata Alam, Taman Wisata Alam adalah perwakilan yang bisa di eksploitasi oleh apapun. Termasuk panas bumi, wisata-wisata lainnya. Aksi nyaris ricu karena Massa menolak mengirimkan lima perwakilan mereka ke dalam BBK SDA untuk bermediasi. Massa justru meminta pihak BBK SDA menemui mereka di depan gerbang kantor tersebut. Aksi ini pun diwarnai teatrikal dari seorang demonstran yang membawa tulisan Race in Peace. karena merasa BBK SDA tidak mempedulikan kelestarian lingkungan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan.